Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Pak Guru yang kadang malas bikin video kadang rajin bikin video mumpung Pak Guru lagi rajin, lagi longgar mari kita gas masih seputar powerpoint jadi powerpoint ini tidak hanya sebatas kita membuat slide kita membuat presentasi powerpoint ini masih memiliki banyak fitur-fitur ya fitur-fitur sederhana sebenarnya tapi bisa kita manfaatin sebanyak-banyaknya nah pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah fitur untuk menghapus background jadi kita contohkan ini kita cari gambar dulu kita buka ambah google sebagai kita cari google nah kita cari gambar kartun saja gambar kartun lu nah ini gambar kartun yang mandan itu luffy ya nah ini ada gambar luffy jadi setiap gambar itu kan mesti ada latar belakangnya nanti terkadang kan kita banyak butuh ini contoh ini ini latar belakangnya putih tapi kita hanya membutuhkan orangnya ini nah tapi kita akan nyari dulu gambar yang warnanya teman dan bagus nah ini aja nih ini jadi nanti kita akan menghapus latar birunya kita hanya mengambil luffy nya ini aja kita copy gambarnya salin wah ini aja ini bagus ini berdiri kita buat baru saja biar tidak menutupi assalamualaikum nah kita tutup ini kita hapus mengganggu kita paste disini nah misalnya kita mau membuatkan kita ini membuat tulisan nih disini kita kasih tulisan misal one piece kita kasih tulisan one piece seri one piece seri sky ice land nah tulisannya misal nih tulisannya ini kita taruh di bawah nah jika kondisi seperti ini maka tulisannya akan tertutup background ini nah kita akan menghapus background gambar ini apakah powerpoint bisa bisa jadi langkah pertama nanti kalau bapak ibu ingin menghapus background biasanya kan pakai online tuh remove background bisa tapi kalau ini tidak punya kuota jangan dipaksa orang namanya tidak punya kuota nah kita kita tulis coba langkah menghapus background kita tuliskan aja ini backgroundnya sampai sini tidak apa-apa yang pertama kita paste gambar ke dalam slide jadi seperti ini ini sudah saya paste ini saya ambil gambar saya paste apa saya insert kemudian yang kedua klik gambar nah kita klik gambarnya nah nanti kita klik seperti itu ya setelah klik gambar lalu pilih format background terletaknya dimana di menu bar kita klik nanti pilih format background dulu jangan format background dulu ini namanya format picture kalau indonesianya ini format gambar picture format format gambar tergantung tampilannya kita klik ya picture format lalu setelah muncul picture format nanti sebelah kiri lalu pilih remove background background kita klik ini sudah kita klik picture format remove background seperti ini coba saya screenshot dulu ini biar rekan-rekan tahu gambarnya seperti ini remove background sekarang kita akan menghapus ini gambarnya lufi ini nah ini kan tertutup nih misal di bawah kelihatan ya nanti bisa kita hapus yang awan birunya saja kita klik gambar for picture format remove background nah ini misalnya ini saya keep hasilnya seperti ini nah hilang coba kita klik lagi bagian yang berwarna ini apa ini jambun pink ini adalah bagian yang nanti hilang caranya kita biar ini mau pertahanan tangan munculin tangan kita klik yang ini mark to keep bagian yang dijaga atau ini yang remove yang satunya ini dihapus jadi kita mau pakai yang ini dulu kita klik nah tangannya sedikit-sedikit aja nanti biasanya menyamakan nah ini ada rambut satu kita klik sedikit aja biar gak ikut semua apa caranya cuma di klik gak ada cara lain lagi ini kita praktekin dulu bajunya kita klik klik kan kelamaan nih kita colet begini set nah tapi pas yang sewarna nah nanti jadi gak melebar kemana-mana wah udah jadi terus di atas ini kan ada rambut biru nih rambut birunya ini kita hapus kita pakainya mark as ini remove kita klikin dulu ini harusnya merah muda ini tinggal kita ini pelan-pelan ini ada yang sama ada yang sama nah ini udah sabar nah sedikit lagi nah sudah lalu kita keep nah jadi backgroundnya yang semulanya ada jadi hilang lalu kalau kita simpan gambar ini bisa gak bisa kita klik kanan hasilnya kalau tadi kan kita ambil dari folder sekarang kita klik kanan gambar ini kita klik kanan sampai muncul banyak seperti ini ya jangan seperti ini hal ini cuma copy muncul seperti ini save as picture jadi sekarang formatnya berubah menjadi png png itu backgroundnya biasanya hilang kita taruh ini disini ada ini nanti nanti kita praktekin dulu ini saya sebentar coba ini saya habus gak mau ini saya simpan dulu lupi mugiwara topi jami mugiwara kita simpan nah sudah kita simpan file-nya tadi tersimpan ada satu lagi nah ini coba ini biasanya foto ya foto mau di wah misalnya gak ikut foto bersama yang penting kita punya foto nanti bisa kita masukkan dan biar belakangnya itu kadang gedung-gedungnya gampang tinggal di klik fotonya picture format kalau sudah langsung remove background kita ini wah kita nah kita klik aja bagian yang ingin dipertahankan ini karena ini dasik sebaris nah ngikutin nah nah kalau ini harusnya urut ini nah ini sedikitnya belum ini nah kalau urut nanti semua pas nah sedikit lagi nah udah jadi ini bagian apa ini wah ini ano apa itu background yang merah tadi kita hapus aja ini jadi belakang baju ini ceritanya ini kan merah nah ini kita hapus aja udah kita hapus kita keep nah udah jadi ini dua gambar kita hapus kalau kita simpan tinggal klik kanan save art picture seperti itu jadi bapak ibu kalau membutuhkan gambar biasanya kan butuhnya yang kedinasan contoh sekali lagi logo dinas pendidikan nah seperti ini logo dinas wah ini itu turi handa ya nih kalau pengen ini aja kita pendidikan provinsi jateng aja nah nah ini ini yang bentuk PNG seperti ini kita klik kalau bisa kalau pas dapet mah langsung ini contoh ini PNG harusnya PNG kita paste disini nah tapi ini belakangnya ikut belum ke itu kita coba lihat cari yang sudah jadi PNG PNG sebentar bisa langsung di download PNG enggak coba saya salin gambar saja kan tidak mau kan langkahnya langsung tadi kalau enggak enggak dapat langsung remove background buka powerpoint aja cepet kok bagian yang sama di klik aja langsung berubah tinggal sedikit ini jangan sampai kena yang hitam putih ini 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 oh ini banyak banyak wah langsung nah sudah oh ini yang belum ini kayaknya belum oh iya ini warna pink ini saya kira warna logo jahateng nah ini tinggal bunga yang disini aja nah jadi putih nah sudah putih 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 nah sudah jadi logo jahateng sudah jadi nah biasanya butuh seperti ini buat kop surat nyari di google ada putih putih nya gila ada tulisannya ketutup bingung nah ini tulisannya kita hilangi bisa kalau mau narif belakang ya tinggal di sent to back seperti itu ya untuk pertemuan kali ini kita belajarnya cukup sampai disini doakan pak di guru ini pak di guru masih muda yang kadang malas kadang semangat ini untuk tetap istiqomah berbagi sambil berbagi sambil nyari rizki kalau dapet kalau enggak dapet rizki ya minimal dapet berbagi kalau dapet berbagi ya semoga dapet rizki seperti itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.